Pemirsa banjir luapan sungai Citarum menggenangi dua kecamatan di Kabupaten Bandung dengan ketinggian 100 cm pada kamis pagi. Selain banjir, warga sekitar juga terganggu dengan permasalahan sampah yang terbawa hanyut air banjir. Banjir akibat luapan sungai Citarum pada kamis pagi merendam ribuan pemukiman warga kecamatan Dayekolot dan Baleendah. Banjir di kampung Bojong Asih ketinggian air diperkirakan 50 hingga 100 cm. Akibatnya warga sekitar harus rela berjalan kaki menerobos banjir atau menggunakan perahu agar dapat beraktivitas keluar kampung. Warga kampung Bojong Asih pun harus dihadapkan pada masalah sampah yang terlambat pengangkutannya. Dampaknya sampah rumah tangga tersebut berserakan dan hanyut terbawa derasnya banjir. Menurut warga, Ijam, sampah yang hanyut terbawa banjir karena keterlambatan pengangkutan sejak 2 minggu silam. Dirinya juga merasa miris. Pasalnya selain kampungnya terindam banjir, sampah rumah tangga juga ikut berserakan terbawa banjir. Pak, ini Pak untuk banjir ini hari sekarang sama hari kemarin itu tinggian mana sih? Kalau kemarin mah agak surutnya, surut dulu, sekarang naik lagi malam tadi. Berarti ini banjir nambah tinggi atau? Nambah tinggi. Tadi kan nggak masuk ke sana ke rumah, sekarang masuk. Pak, itu kan tadi banyak sampah berserakan itu, kenapa sih di daerah sana? Ini tadi kata si RWT, udah ngelepon di sana. Tapi nggak ada tanggapan dari sananya. Udah ngelepon, udah nggak tahu. Sampahnya itu numpuk terbawa banjir gitu? Udah hampir 2 minggu, udah kerja baktinya. Udah hampir 2 minggu, nggak diangkut-angkut. Banjir datang, ya kebawa, gitu. Udah nggak ada yang ngangkut. Warga terdampak banjir berharap adanya solusi jangka cepat yang dapat dilakukan pemerintah agar dapat mengatasi permasalahan banjir. Adanya alipungsi lahan di kawasan hulu serta banyaknya sedimentasi sungai diduga menjadi penyebab utama banjir luapan sungai Citarum merendam pemukiman warga. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV